Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Jadi ini adalah vlog Sudah lama banget sebenarnya ini kelanjutan dari perjalanan kita ke promo tempoh hari Jadi ini adalah malam hari Kita sengaja berangkat pada malam hari Untuk mengejar sunrise sebenarnya ya Jadi ini Kepersiapan Ini anak-anak pakai jaket ya Pakai jaket, pakai baju, pakai jaket dobel-dobel gitu ya Karena memang situasi di promo itu sangat dingin ya Jadi ini adalah Cerita perjalanan menuju ke promo gitu ya Dan ini kita melakukan perjalanan malam hari gitu Oh iya saya sudah lama gak nyapa mam bunda dan semuanya Apa kabar mam bunda dan semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan selalu diberikan kebahagiaan tentunya Amin Nah sebelum kita melanjutkan perjalanan ke promo Di sini kita singgah sejenak Untuk membeli kopi ya Supaya gak ngantuk ya Karena perjalanan malam Jadi ini anak-anak Pesan kopi untuk kita nikmati Dan setelah membeli kopi tadi Untuk Mengganjal mata ya Supaya gak ngantuk gitu Kita Mengisi perut dulu Makan malam dulu Dan kita memilih Di makanan pinggir jalan ya Yang letaknya di jalan Soekarno-Hatta Jalan Soekarno-Hatta Di jalan Soekarno-Hatta itu memang sepanjang jalan itu ada orang jual makanan gitu ya Banyak sekali Dan untuk parkir kita memilih di Sasana Kerida gitu ya Di dekat situ itu memang ada bangunan Sasana Kerida gitu Nah ini kita menunggu pesanan kita ya Sambil ngobrol Sambil apa Menunggu pesanan Jadi anak-anak pesan makanan Di sini tuh rame ya Jadi banyak sekali variasi makanan Saat kita bisa pilih Kita duduk di Ngemper gitu ya Di tepi jalan gitu Lalu kita bisa memilih menu apa saja gitu Ada nasi goreng Ada bakmi Terus ada juga jajanan-jajanan Seperti itu gitu ya Dan di sini kita Saya pesan nasi goreng Ada juga anak-anak makan bakso gitu ya Bakso dan nasi goreng yang kita pilih di sini Dan kita juga membeli beberapa jajanan di sini ya Seperti ini Pisang ya Pisang jajanan dari pisang gitu ya Untuk anak-anak gitu Ya setelah itu kita Ini sempat singgah ya Kita sempat singgah di kosannya mbak gitu ya Karena memang tidak jauh dari Soekarno-Hatta itu ada kosannya Si mbak gitu ya Si mbak Jadi kita singgah sejeniak di kosannya mbak Kebetulan ini kita ada izin dengan ibu kosnya Ini kosan putri sebenarnya Tidak boleh Ada tamu cowok gitu Tapi diizinkan Diizinkan untuk laki-laki dewasa menunggu di ruang tamu Tapi untuk anak-anak kecil ya Si adik-adiknya mbak ya Saya dan anak-anak yang kecil dua itu bisa singgah ke kamarnya Ya tapi itu udah izin dulu Karena memang kosan cowok dan tidak bebas gitu ya Nah di sini setelah kita istirahat sejenak Apa menunggu jemputan jeep ya Kadang-kadang kita sewa jeep Karena memang untuk ke Bromo itu Kita kalau pakai mobil pribadi itu agak Agak berat gitu ya medannya ya Jadi akhirnya kita memang sewa jeep gitu ya Maka dengan itu kita singgahnya di kosannya mbak Nah setelah naik jeep tadi ya Kita ini disampai tempat singgah ya Tempat singgah dari itu ada warung-warung gitu Kita sempatkan untuk membeli kopi juga Untuk apa juga ya Sambil menunggu perjalanan Ini kita sudah masuk dalam jeep ya Sudah masuk dalam jeep dan kita sudah melakukan perjalanan Memang jalannya itu cukup ekstrim ya Cukup ekstrim sih saya bilang ya Jalannya naik gitu belok dan sebagainya Dan ini rombongannya cukup banyak Kebetulan ini memang hari libur Jadi memang cukup padat Sangat padat sekali Jadi ini lumayan antri Banyak jeep-jeep gitu ya Banyak juga orang luar kota Malang Luar kota yang ini Nah kita sudah sampai Kita singgah sejenak di warung dekat Bromo itu Untuk memanaskan diri Butuh perapian gitu ya Sambil kita pesen Makanan hangat Minuman hangat Untuk menghangatkan diri Karena disini suasana Cuacanya sudah terasa sangat dingin sekali Dan kita sampai itu Sebenarnya kita ngejarnya sunrise ya Tapi ternyata kabut Ini memang tidak tepat sekali ya Tidak tahu ya Padahal awalnya cerah gitu Tiba-tiba hujan Seharian dan juga jadinya kabut Kita tidak bisa menikmati view Bromo yang Seperti yang di itu ya Seperti yang di Harapkan gitu ya Tapi oke lah ya Meskipun kita tidak bisa full menikmati Pemandangan indahnya gunung Bromo Karena kabut gitu ya Tapi kita masih bisa Mencari view-view Atau Yang lain gitu ya Jadi ini banyak kecewa ya Semuanya sih Tidak terlihat ya Karena memang benar-benar kabutnya itu tebal banget Tapi tidak apa-apalah Insya Allah next ya Next lagi Kalau ada cuacanya lagi bagus Kita bisa Kesini lagi ya Untuk mengobati rasa kekecewaan Karena ternyata Kita tidak dapat sunrise disini Karena memang kabutnya tebal banget gitu Tapi bukan hanya kita yang tidak bisa menikmati ya Semua pengunjung di hari itu Tidak bisa menikmati gitu ya Zong lah katanya gitu Tapi Suki lah bukan Bukan itu Tapi kita masih bisa menikmati Kebersamaan gitu ya Momen-momen yang lain Kita masih bisa menikmati gitu Hanya view gunungnya Yang kita tidak dapat gitu ya Karena kabut Tapi untuk view yang lain Kayak bukit teletabis Kayak Yang lain tuh Kita bisa dapat Nah ini kita lanjut Ke yang lain ya Karena kita tidak dapat Apa Momen Itunya ya Gunungnya gitu ya Nah ini kita lanjutkan perjalanan Menuju ke Bukit teletabis Kemudian ya Ke bukit-bukitnya Di sebelah situ ya Gitu Dan ini Kita lanjut Untuk Ke badang pasir Gitu ya Ke badang pasir Ada bukit teletabis Ada beberapa Apa gitu ya Dan disini kita ke bukit teletabis Lalu ada Pemandangannya gini ya Ini sudah mulai Kabutnya sudah mulai hilang Tapi masih ada gitu ya Sebenarnya kalau tidak ada kabut Bagus banget gitu ya Bromo ya Bisa cek lah ya Di Di youtube-youtubenya orang Tentang Bromo itu indah banget Cuman memang Kita tidak dapat Hoki-nya Gitu ya Kita hanya dapat kabut gitu Tapi Tetap indah sih Tetap indah gitu Feelingnya beda gitu ya Dan disini si kecil kami Sudah kedinginan banget Gak mau turun lagi dia Dia nunggu di mobil aja Dan Kita foto-foto gitu ya Kebetulan disini kita Juga menyewa jasa foto gitu ya Untuk membuat foto dan video gitu Nah ya si bocil tetap di Mobil gitu ya Karena memang Dingin banget Nah ini kita Ke padang pasir pun Sayang sekali ya Kabutnya sangat tebal sekali Sehingga memang benar-benar Gak dapat apa-apa gitu Tapi Gak Ya sedikit kecewa Tapi terobati dengan Pemandangan lain yang indah Jadi meskipun kabut itu Untuk foto kita gak dapat Tapi kalau Untuk pengalaman Keindahan yang lain Kayak Suasananya Itu kita tetap dapat Menikmati gitu Nah ini kita lanjut Tadi dari padang pasir tadi Kita lanjut ke bukit ini ya Berharap masih ada view Yang bisa kita Ambil untuk Mengabadikan momen gitu Dan Alhamdulillah disini Kabutnya sudah mulai Ini ya Berkurang Sehingga ya Kita masih bisa foto-foto Masya Allah ya Lihat ya Pemandangannya Indah banget gitu Dan disini Kabutnya sudah mulai Berkurang Jadi kita dapat View Pemandangan foto-foto disini Ya lumayan lah ya Lumayan masih bisa gitu ya Nah disini ya Anak Gadis juga Cari-cari view Yang bisa Jadikan foto Video Gitu ya Dan juga banyak pengunjung lain lah ya Disini ya Menikmati Pemandangan yang ada Nah cukup Lumayan lah Perjalanan tadi Beberapa tempat Sudah kita kunjungi Akhirnya kita memutuskan Untuk pulang ya Untuk pulang saja Karena Sudah capek juga gitu Perjalanan kan Dari malam gitu ya Sampai Pagi Sampai Jelang siang ini ya Nah waktu perjalanan Malam kan kita gak kelihatan Pemandangannya itu ya Kayak gelap gitu aja Cuman karena sopirnya Memang sudah medannya Ali gitu Jadi aman gitu Nah ini waktu pulangnya Karena sudah gak gelap lagi Waktu berangkatnya kan gelap tuh Oh ternyata Malam tadi tuh lewat ini Gitu loh ya Oh lewatnya kayak gini Jalan lumayan ekstrim banget Disini kita baru sadar Oh ternyata tadi malam Jalan yang dilewat itu Lumayan Lumayan ekstrim gitu ya Alhamdulillahnya Malam hari Dalam kondisi gelap Alhamdulillah Diberikan keselamatan gitu ya Jadi kita Alhamdulillah selamat Sampai tujuan Dan disini kita abadikan Beberapa momen ya Saya tambahkan disini Beberapa foto Yang kita ambil Dari Bromo tadi Alhamdulillah Meskipun kabut Kita masih bisa Mengabadikan beberapa momen Yang bisa kita Jadikan kenangan Oh ini loh Kenangan kita ke Bromo Alhamdulillah ya Perjalanan kali ini Lancar Juga pengalaman indah Barang keluarga sih Sebenarnya Perjalanan Liburan itu adalah Seperti mengumpulkan Kenangan-kenangan Bersama anak-anak gitu ya Jadi sehingga nanti Ketika kita Sudah tua Dan anak-anak Sudah punya kehidupan Masing-masing Ketika mereka merindukan Momen kebersamaan itu Kita tinggal Buka-buka galeri Buka-buka youtube Oh kita pernah kesini Sambil bisa diceritakan Bagaimana pengalaminya Seperti itu sih sebenarnya Jadi memang Bromo itu Masya Allah ya Indah banget Indah banget Dan Masya Allah itu Viewnya itu memang Luar biasa gitu Meskipun kabut Dan tidak bisa dapat Pemandangan secara full Jadi sudah indah gitu Gak kebayang ya Nanti kalau dapat Pemandangan yang Full Indah gitu Makin indah lagi gitu ya Makin bersyukur lagi Insya Allah sih Next ya Saya akan Balik ke sini Bersama keluarga Di momen Yang benar-benar Cuacanya pas Sehingga tidak Terhalang kabut Sehingga Makin banyak Momen Foto-foto indah Yang akan bisa kita Kumpulkan Untuk dikenang Bersama keluarga Di lain waktu Tentunya Mambudana semuanya Sekali lagi Terima kasih Atas Supportnya Maaf banget Saya bukan yang Gak mau support Untuk Mampir ke channel Mambudana semuanya Karena memang Benar-benar Saya gak tahu Sejak pindah Dari Rio Kemalang Itu kesibukan Tentu ada Sehingga Benar-benar Youtube channel Ini Gak ter Gak ter Apa ya Gak ter Ayo Gak ter Urus Sama sekali Gitu Oke Terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum See you for the next video Bye-bye Bye-bye